Jaksa Agung Sanityar Burhanudin buka suara terkait Fonis Nihil terdakwa korupsi Asabri Heru Hidayat. Meski menghormati putusan hakim, Jaksa Agung menilai Fonis Nihil terhadap Heru Hidayat tidak memenuhi rasa keadilan. Keputusan Nihil terhadap terdakwa korupsi Asabri Heru Hidayat sangat disayangkan mengingat kerugian negara mencapai 22,7 triliun rupiah. Jaksa Agung menilai Fonis itu tidak memenuhi rasa keadilan dan memerintahkan kepada Jampitsus untuk banding. Keputusan Asabri, kita tetap menghargai dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim. Tapi kami, Jaksa Perutumum, merasa ada hal-hal yang kurang. Ada keadilan masyarakat yang sedikit terusik. Diputus, dia terbukti. Tapi hukumannya adalah nol, nihil. Padahal kita memperhitungkannya bahwa 116 triliun di wasraya. Dihukumnya adalah seumur hidup. Kemudian, untuk Asabri 22,7 triliun, terbukti hukumannya nihil. Secara yuridis, kita mengertilah. Tetapi, rasa keadilan yang ada di masyarakat sedikit terusik. Dan, yang kami lakukan, saya telah merintahkan. Jampitsus, tidak ada kata lain selain banding. Selasa kemarin, Ketua Majelis Hakim Eko Purwanto menjatuhkan vonis nihil terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayah, atas perkara korupsi Asabri. Dengan vonis nihil, Heru Hidayah tidak mendapatkan tambahan hukuman pidana. Pasalnya, hukuman yang diterima Heru dalam kasus sebelumnya, yakni korupsi jiwasraya, sudah mencapai batas maksimal yang dibolehkan undang-undang. Namun, Heru tetap harus membayar uang pengganti sejumlah 12 triliun rupiah dan menjalani hukuman pidana seumur hidup atas hukuman dari perkara sebelumnya, yakni kasus jiwasraya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.